Untuk mengulas kepuasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu kontra tuduhan kecurangan sudah terhubung bersama kami Rizka Halida, peneliti utama indikator politik Juri Ardian Toro, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, dan Ciko Hakim, Juru Bicara TPN Ganjar, Mahfud. Selamat malam Mbak Rizka, Mas Ciko, Pak Juri. Selamat malam Mbak Rizka, Bang Ciko. Selamat malam. Selamat malam semua. Baik, kami juga sudah berupaya untuk menghubungi Curu Bicara Timnas Amin, namun belum dapat bergabung malam hari ini. Saya ingin ke Mas Ciko terlebih dahulu. Mas Ciko sudah bergabung? Suara-suara ilang. Mas Ciko? Ya, Mas Ciko tadi kita dengar bersama. Suara studio ilang. Mas Ciko belum bisa mendengar suara saya sepertinya. Baik, kami coba perbaiki hubungan komunikasi kami dengan Mas Ciko. Saya akan ke Mbak Rizka terlebih dahulu kalau begitu. Marizka, jadi variable apa saja yang kemudian menjadi evaluasi publik atas penyelenggaraan pemilu 2024? Oke, baik. Jadi, di dalam suri nasional tabung, atau misalnya kami rilis kemarin itu, kami menanyakan pertama tingkat kekuasaan terhadap penyelenggaraan pemilu, kemudian seberapa jenil penyelenggaraan pemilu 2024? Kami juga menanyakan partisipasi pemilih dan kinerja KPPS di TPS. Kemudian juga seberapa judul penyelenggaraan pemilu di TPS tempat responden memilih kemarin. Kemudian juga kami menanyakan seberapa bebas pemilu dari intervensi pemerintah. Jadi, ada empat variable yang kami tanyakan untuk mengetahui evaluasi publik secara nasional tentang penyelenggaraan pemilu 2024. Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa memang sampel PAMI ini adalah sampel nasional di mana metode penarikan sampelnya itu probabilistik. Jadi, semua populasi punya kesempatan yang sama atau pelanggan sampel terkilih dari berbagai level penyelenggaraan. Jadi, ini adalah pendapat masyarakat umum dalam melihat pemilu. Dan yang kedua, memang fokus pertanyaan ini lebih pada penyelenggaraan pemilu. Kalau di TPS, apa pada hari ini? Baik, saya ingin coba kembali ke Mas Ciko. Mas Ciko, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Sudah. Baik. Ya, Mas Ciko, tadi kita sempat dengar bersama. Berdasarkan basis pemilih di survei edikator, pemilih Ganjar Mahfud justru masuk dalam responden yang tingkat kepuasannya cukup tinggi, mencapai 73 persen. Saya ingin minta tanggapan Anda, Mas Ciko. Jadi gini ya, ini survei ini kan sesuatu hal yang bukan sesuatu yang pasti. Ini kan kita bisa bicara ini sesuatu hal yang sifatnya prediktif. Kita tidak bisa itu bertumpu pada hasil-hasil survei. Karena kita lihat juga hasil-hasil survei yang kemarin digelar oleh banyak lembaga survei, itu salah semua. Bahwa Pak Prabowo itu tidak pernah ada, Gibran tidak pernah mencapai 58 persen misalnya. Itu satu. Yang kedua, Partai Gerindra berada di urutan pertama misalnya. Nah, itu yang kedua. Nah, ini kan sangat berbeda dengan situasi yang kita ada sekarang. Itu satu. Ini masyarakat juga harus paham. Survei memang harus juga tetap menjadi salah satu acuan, tetapi tidak menjadi sesuatu hal yang, apa namanya, totally, itulah yang sebagai acuan satu-satunya. Karena tadi disampaikan, ada 1100 respondens, ada margin of error. Bahkan margin of error-nya itu kadang-kadang juga bisa terlampaui dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Nah, saya bisa katakan itu ya, saya bisa katakan dari yang hasil-hasil survei sebelum pemilu di pencobosan dilakukan. Itu tadi. Bahwa Prabowo Gibran tidak pernah melebihi lagi 52 persen. Sekarang tiba-tiba 58 persen. Tidak ada margin of error yang mengatakan lebih dari 5 persen. Ini masyarakat harus tahu. Yang kedua, terkait dengan Gerindra. Pencapaiannya ternyata di urutan ketiga, bukan di urutan pertama. Nah, ini juga sangat besar margin of error-nya. Dibandingkan dengan semua lembaga sekurutnya, kita tidak hanya bicara soal indikator politik, walaupun termasuk salah satu. Saya lebih mempercayai apa yang menjadi cerminan di masyarakat sekarang. Bahwa masyarakat sekarang masih terus melakukan demonstrasi-demonstrasi. Tiap hari depan KPU ada demonstrasi. Demonstrasi murni ya. Kalau kita wawancar arah siapa yang di sana, mereka bisa menyampaikan bahwa mereka punya ketidakkuasan terhadap pemilu. Kita juga masih bisa mendengar para guru besar-guru besar tetap menyuarakan pendapat mereka tentang ketidakkuasan terhadap sikap pemerintah yang juga turut banyak mengintervensi pemilu ini. Nah, ini yang lebih masuk akal membuat kami. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Mbak Rizka dulu ya sebelum ke Pak Juri. Mbak Rizka, banyak hasil survei menurut Mas Ciko tadi sebelum pemilu yang ternyata tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara di KPU saat ini. Dan juga tadi terkait dengan suara-suara dari masyarakat yang sepertinya tidak tercermin atau tidak sesuai dengan hasil survei. Anda sendiri menanggapinya seperti apa? Ya, kalau berbicara mengenai survei, kita berbicara mengenai parameter yang variabel yang mempengaruhi hasilnya itu banyak. Jadi, dilakukan sebelum hari H dan itu sifatnya menanyakan kepada masyarakat tentang apabila mereka berangkat ke TPS dan memilih pada hari H. Namun demikian memang hasil survei kami, dikatan politik, memang menemukan menjelang hari H, perolehan suara pas long buah, itu cenderung trennya naik. Memang benar, tidak sampai 58 pada saat penghitungan, tetapi yang perlu dipahami juga bahwa ketika penghitungan itu adalah real behavior pada hari H, pencoblosannya. Jadi, memang sangat tidak to apple untuk membandingkan hasil survei yang dilakukan sebelum hari H, yang kemudian ketika hari H akan banyak sekali variabel yang kemudian menentukan apakah perolehan pas long itu bisa naik atau turun. Tapi, yang perlu dicatatkan juga bahwa dari hasil survei yang kami lakukan, memang kita menemukan keolehan pas long buah sudah mencapai di atas 50% dan trennya masih naik pada saat survei kami yang paling mendekati hari H atau milu. Jadi, seperti itu kalau kita mau membaca hasil survei, memang ada, tentu saja di dalam survei ada margin of error, dan itu yang kami laporkan, termasuk di dalam survei kali ini, margin of errornya plus minus 2,9% ya, dengan asumsi simpor yang besar. Sehingga memang skor yang kami melakukan saat ini berpotensi naik 2,9% dan turun 2,9%. Tapi, bahwa kemudian evaluasi yang kami temukan secara umum, masyarakat menilai pemilu ini puas dengan penyelenggaraannya, kemudian menilai penyelenggaraan kemarin, lagi-lagi perlu dipahami bahwa pertanyaan ini memang mengacu pada hari hakmarin. Bisa sangat berbeda hasilnya dengan apabila pertanyaannya pertama difokuskan pada sebelumnya dan kepada ekspert. Jadi, perlu diingat bahwa yang menjadi responden survei ini adalah masyarakat umum, yang berbeda dengan orang misalnya yang lebih berpendidikan, atau orang lebih attach terhadap isu-isu politik, atau yang benar-benar memperhatikan pemilu, akan sangat berbeda hasilnya. Tapi, lagi-lagi ini memang kemuan masyarakat secara umum dengan berbagai lapisan, yang bisa sangat berbeda dengan kemuan kalau kita menanyakan pada pakaian. Baik, ya Mbak Rizka bicara mengenai masyarakat umum, tadi Mas Ciko juga sempat menyinggung banyaknya aksi-aksi di masyarakat. Namun, di satu sisi, kalau kita melihat keunjungan Presiden Joko Widodo ke sejumlah daerah, masih cukup tinggi antusiasmenya. Bagaimana Anda melihat dua hal yang kontradiktif ini? Ya, kalau kita melihat penyelenggaraan pemilu pada hari H ya, secara umum, masyarakat melihat pelaksanaannya relatif aman. Kita menanyakan kepada masyarakat awam bahwa pemilu pada hari H bisa berjalan, kemudian tugas KPPS juga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi, yang menjadi standar kepuasan dan jurubil bisa jadi beda gitu antara masyarakat umum dengan orang-orang yang memang menjadi pemerhati pemilu ini atau pakar politik dan demokrasi. Baik, saya ingin ke mas juri selanjutnya. Mas juri, ada anggapan bahwa kemudian hasil survei terkait dengan kepuasan terhadap penyelenggaraan pemilu dari pemilih Prabowo Gibran? Ya, karena menang, jadinya kemudian tingkat kepuasannya tinggi. Tanggapan Anda, Pak juri? Ya, kalau lihat hasil survei indikator ini kan bukan hanya pemilih Prabowo yang memiliki tingkat kepuasan tinggi terhadap penyelenggaraan pemilu ya. Pemilih pasangan salon nomor satu lebih banyak yang percaya tingkat kepercayanya tinggi ya, lebih tinggi. Apalagi 0,3. Jadi sebetulnya meskipun berbeda tingkat kepuasannya, tetapi semuanya lebih tinggi. Memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi ketimbang yang tidak percaya terhadap penyelenggaraan pemilu, kalau lihat hasil surveinya. Nah, tapi catatan yang ingin saya sampaikan juga adalah, kalau banyak pihak termasuk pengcikoh dan teman-temannya itu meragukan hasil survei, ini kan sebetulnya sesuatu yang sudah berlangsung sejak proses pilpres berlangsung. Sebelum pilpres, tetapi saat pilpres, jadi begitu surveinya Pak Prabowo misalnya naik terus dan kemudian mencapai level yang tinggi, ya orang kemudian mulai tidak percaya pada survei. Kemudian ya ujungnya pada saat atau punya pada saat quick count dirilis. Nah, tapi tentu kita sebagai masyarakat terdidik ya terutama, dan sudah lama sekali model survei ini sudah kita percaya secara ilmiah, sebagai model untuk mengukur kekuasaan, mengukur opini publik. Nah, maka percaya tidak percaya itu tergantung sudut pandangnya, terus tergantung kepentingannya. Tapi bagi kami tentu saja, angka atau data survei baru saja dirilis oleh teman-teman didikator ini, tentu menunjukkan bahwa pemilu itu ya sudah berlangsung secara baik, pelaksananya sukses. Kalau kita lihat di tempat penghutan suara, sebagaimana data survei, memang di TPS itu tidak ada masalah apa-apa. Secara teknis berjalan lanjar, dan kalau kita lihat data-data di formulir C hasil, di mana di situ ada lembar keberatan, hampir sulit ditemukan di setiap lembar keberatan itu ada masalah. Kan begini, di setiap lembar penghitungan suara atau pencatatan hasil suara, C hasil itu, itu ada lembar yang bisa diisi pihak siapa saja yang berkepentingan di situ, para pihak untuk menuliskan atau mencatatkan apa-apa yang menjadi masalah pada saat pelaksanaan penghutan dan penghitungan suara. Nah, kita sulit menemukan itu ada masalah. Nah, sudah dua hari ini juga ada rekapitulasi tingkat nasional ya di KPMU, yang sudah memulai rekapitulasi dari luar negeri. Dan kita juga lihat di lembar-lembar keberatan, lembar catatan itu juga relatif tidak ada. Jadi, gambaran yang di-capture oleh survei itu, memang begitulah adanya dan kita lebih percaya kepada apa yang menjadi pendapat publik atau masyarakat itu ketimbang mungkin bagi pihak-pihak yang dalam proses pemilu ini merasa belum selesai. Kira-kira gitu. Baik, saya ingin kembali meminta tanggapan dari Mas Ciko ya. Dan Mas Ciko, bukan hanya kepuasan ya, lebih dari 60 persen responden survei juga berpandangan pemilu berjalan dengan jurdil. Anda sepakat atau ada catatan lain? Saya tidak sepakat, karena tadi yang disampaikan oleh Rizka itu kan jelas, bahwa survei ini hanya menanyakan soal hari H. Nah, ini yang jadi masalah. Hari H itu kan memang saya juga di-CPS, saya tidak ada masalah. Walaupun ada masalah kecil ya, saya tidak mendapatkan undangan, tapi saya datang, ternyata banyak undangan yang ditumpuk di situ dan tidak dibagikan gitu ya misalnya. Itu menurut saya juga ada potensi kecurangan di situ, di mana nanti undangan-undangan itu, kalau terbagi orang yang tidak datang akan tetap dipakai, kertas suaranya dicoklos, di jam makan siang. Nah, ini yang masyarakat juga, masalahnya kan masyarakat tidak tahu sebegitu banyak cara-cara untuk curang di hari H. Tetapi, saya secara umum bisa mengatakan bahwa hari itu saya puas. Kalau saya ditanya dengan model-model pertanyaan survei, saya akan menjawab puas. Saya datang, saya memilih, saya bisa menggunakan hak pilih saya, dan saya bisa pulang. Apakah ada intervensi ketika saya memilih? Tidak ada, memang kan gitu. Tapi kan permasalahan pemilu ini kan jauh dari sebelum pemilu itu ada. Dari pencalonan Gibran, dari keputusan MK, keputusan MK-MK, dan ini satu hal lagi. Yang kedua, ini sebenarnya saya agak canggung untuk menyampaikan ini, tetapi kan memang ada kecenderungan bagi berbagai pihak untuk menggunakan hasil survei sebagai bahan propaganda. Saya melihat, ini jujur saja, ini apa yang ada di kepala saya. Ini tidak mewakili TPN, tapi sebagai saya seorang politisi yang mempunyai naluri-naluri politik, bahwa inilah bagian untuk propaganda Presiden Jokowi dan pemerintahan, supaya menganulir apa-apa yang dianggap kecewaan-kecewaan di masyarakat, kecewaan-kecewaan di partai politik, yang ingin menggulirkan hak-hak, ini bisa saja terjadi. Karena memang statistik itu sering dipakai untuk melakukan propaganda. Contohnya, kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada kecederungan dari berbagai lembaga survei untuk mendukung salah satu pasron, misalnya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada kecederungan stasiun televisi mendukung salah satu pasron, misalnya. Nah, ini yang masyarakat mesti tahu, bahwa tidak semua yang kita lihat itu sifatnya netra. Nah, pertanyaannya adalah, saya justru lebih percaya dengan masyarakat yang bisa mengeluarkan pendapatnya secara umum daripada yang dilakukan sekarang oleh lembaga-lembaga survei, karena kita juga tidak tahu metode-metode apa, pemilihan-pemilihan tempatnya itu di mana, apakah itu betul-betul netra, dan lain-lain. Ini yang kita persisi. Dan kata Bang Juri tadi, saya setuju memang tetap kita tetap butuh survei, kita tetap butuh lembaga survei, kita sebagai calik penggunakan survei, dan lain-lain. Tapi jangan menjadikan satu-satunya kacuan. Karena kalau kita bicara soal ketepatan dari survei-survei itu, ya Pak Prabowo dan Hatta Rajasa waktu itu juga dimenangkan oleh 16 lembaga survei, tapi ternyata kalah. Ya kan, Anies Baswedan dianggap selalu di posisi ketidik, dikawal ke Pilgub DKI, ternyata dia yang menjadi pemenang. Nah, ini juga masyarakat mesti jeli untuk menilai apakah lembaga survei ini hasil-hasilnya atau betul-betul tepat, atau hanya bisa menjadi salah satu acuan dari berbagai hal. Karena kalau kita bicara dengan lingkungan kita juga, itu juga bisa menjadi acuan. Baik. Pak Juri, saya ingin minta tanggapan Anda sebagai mantan ketua KPU, tadi yang disampaikan oleh Mas Yiko, bahwa masih banyak sebenarnya celah untuk kecurangan dalam pemilu kita. Surat suara yang disalahgunakan, undangan yang tidak dibagikan. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Juri? Ya, sejarah pemilu selalu ada masalah, pasti ada masalah. Namanya saja arena kontestasi, arena persaingan, siapa yang ingin memanfaatkan situasi untuk meraih hubungan, dan sebagainya. Secara teknis penyelenggaraan juga semuanya digerakkan oleh manusia, yang tentu di dalam banyak kelebihannya manusia juga ada kekurangan. Pasti ada masalah. Tetapi, apakah masalah-masalah yang ada, yang muncul di setiap pelaksanaan pemilu itu, kemudian bisa dengan serta-merta kita simpulkan telah terjadi kecurangan, misalnya begitu. Jadi, itu juga harus hati-hati, karena kita harus perlu cek satu persatu. Ya, memang misalnya kasus-kasus administratif, seperti Bang Ciko tadi sampaikan ya, banyak pemilih yang tidak mendapat surat pemberitahuan. Sebenarnya surat pemberitahuan yang benar ya, bukan surat pemberitahuan kepada para pemilih untuk datang ke TPS pada hari H. Ya, dalam banyak kasus ya, banyak yang tidak sampai ke pemilihnya, apakah ada motif atau tidak. Saya sendiri terserang juga tidak mendapatkan surat pemberitahuan, Tapi, karena ketua RT-nya tetangga saya, ya sudah lah, terus menuduh saja dan saya datang dan ternyata memang ada dalam daftar pemilih gitu. Ya, tapi pada pokoknya selalu ada masalah. Tetapi, tidak serta-merta kita akan menyimpulkan masalah-masalah itu adalah bagian dari SMP Curangan. Karena kita perlu memilih dan membuktikan. Nah, yang paling penting adalah tentu kita akan berbagi terus pemilu kita untuk meminimalisir setiap potensi terjadinya masalah. Yang kedua, kita harus terus mempertebal makna-mana demokrasi dalam pemilu, tentang soal aguntabilitas, soal transparansi, soal yang lain-lain, representasi, dan sebagainya. Dan itulah tugas kita semua untuk ke depan membuat pemilu kita lebih baik. Terhadap berbagai keraguan, berbagai tudingan, atau kecurigaan, tentu ada mekanisme yang bisa kita tempuh, ya. Pemilu kita ini kan sebetulnya pemilu yang kompleks, yang sangat rumit. Kerumitan itulah yang kemudian membuat para pembuat aturan, pemegang otoritas pembuat aturan itu membuat aturan pemilu yang begitu ribet, ya, yang begitu detail, maksud saya. Dan membuat lembaga-lembaga yang menangani pemilu itu juga begitu banyak. Jadi memang Indonesia itu banyak sekali pengaturan, begitu, apa ya, kompleks terhadap pelaksanaan pemilu, dan begitu banyak juga lembaga yang disediakan untuk mengatasi, menangani setiap persoalan pemilu. Misalnya kita harus ada penyelenggara sendiri, ada pengawas sendiri, ada pengadilan etik sendiri, kemudian ada Kakumdum melibatkan bahwa aslu polisi dan kejaksaan sendiri, kemudian ada Mahkamah Konstitusi sendiri, dan sebagainya. Jadi banyak sekali, dan itu bisa kita gunakan untuk menangani setiap apa yang menurut kita menjadi masalah dalam pemilu. Baik, Mas Ciko, tidak semua masalah yang ditemui dalam pemilu bisa diartikan sebagai kecurangan. Bagaimana, Mas Ciko? Tentu, tapi kan kita belajar juga dari pengalaman apa saja yang bisa dilakukan dengan, kesalahan-kesalahan administratif atau kekurangan-kekurangan yang tadi disampaikan tadi. Ini kan memang tadi idealnya apa yang semua yang disampaikan oleh Pak Juri Ali Antaro itu memang gak bisa dibantah, karena itu semua yang ideal. Tapi kan masalahnya tadi juga dikatakan bahwa ini semua melibatkan manusia-manusia yang sifat-sifatnya, di sikap-sikapnya juga tidak ideal. Kita bicara soal bawah aslu misalnya, bahwa ada salah satu unsur dari pemilu-pemilu ada bawah aslu di situ. Bawah aslu ini, ini yang pertama kali kalau gak salah saya dengar mereka itu temuannya jauh lebih sedikit daripada pelaporan-pelaporan. Nah ini yang menarik, padahal pemilu ini kita tahu dari sebelum pencobosan itu besarat sekali dengan segala macam pelanggaran-pelanggaran. Saya tidak mengatakan semua pelanggaran itu harus dari pelasun 2, bisa juga dari pelasun 1, pelasun 3, banyak hal yang kita gak bisa kontrol, yang namanya juga manusia di lapangan dan lain-lain. Ini juga bukan bisa raconasi ukrat saja, bicara soal pilih gitu, termasuk juga pelanggaran yang dilakukan misalnya oleh PDI Perjuangan, oleh kadang-kadang PDI Perjuangan atau cari-cari PDI Perjuangan. Tapi pada prinsipnya penyelanggaran ini kan memang meresahkan selama ini. Kita tahu sekarang ini udah yang ketiga kali, kalau gak salah komisioner KPU dipanggil oleh DKPP, udah dikasih teguran kelas yang kedua kali, gak tahu nih yang ketiga ini apakah dikasih teguran lagi, karena batas tegurannya itu kalau gak salah tiga kali. Ini yang kita menjadi betul-betul sorotan di masyarakat. Si rekap misalnya, kalau kita melihat juga hasil-hasil pemilu yang ada di website, kalau kita jumlahkan nama-nama caleg itu suaranya beratok. Dicoba aja sekali-sekali oleh masyarakat, totalnya gak sama. Nah ini juga menjadi hal pertanyaan gitu. Banyak yang juga gak bergerak angkanya, banyak yang naik turun angkanya. Nah hal seperti ini kan ngapain dibuat ada sesuatu hal yang dianggap supaya... Tapi transparansi itu tidak menunjukkan hal yang benar gitu. Nah ini banyak pertanyaan. Baik, kami nantikan langkah dari TPN Ganjar Mahfud atas catatan-catatan yang disampaikan Mas Ciko tadi. Terima kasih Mas Ciko, Pak Juri, dan juga Pak Rizka sudah bergaung di Bersatu. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa Bersatu Call Pemilu masih akan kembali usai. Cida, berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.